penting yang menjadi target sudah hadir saya cocokkan nama yang hadir ini dengan didaftar sudah ada bisa dimulai tidak ada sepatah kata dari pimpinan ini tidak ada yang hadir ya belum hadir baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati selamat bertemu kembali dalam sesi Salkus Akreditasi Jurnal untuk kelas Jurnal Internasional berreputasi pada pertemuan tanggal 7 Oktober ini kita akan fokus kepada pedag jurnal baik dari sisi manajemen maupun dari sisi substansi kita nanti akan melakukan bedah jurnal kepada daftar yang telah kita buat dan susunan serta urutannya sudah ada dan kita akan ungkap yang pertama ini nanti adalah dari Muslim Heritage Muslim Heritage Pak siapa tadi kelihatan dari Pak Wahid ya Wahid sudah hadir kemudian yang kedua adalah dari Nobel Ibu Surfi sudah hadir nah ini dulu nanti Pak Ahmad Tunzaki akan menyebut berikutnya pada gilirannya untuk yang pertama ini saya akan diberi kesempatan terlebih dahulu tadi sudah WA dengan beliau saya lebih dahulu oleh karena itu kita buka dulu Muslim Heritage catatan-catatan yang saya miliki dari jurnal ini sekali lagi untuk Muslim Heritage sudah lengkap hadir keduanya atau masih satu sudah hadir keduanya Pak Wahid sama Pak Luqman Pak Luqman ya tadi sudah kelihatan siap-siap untuk menerima informasi yang menyenangkan dan juga yang menyenangkan semuanya menyenangkan dan menyenangkan terkait dengan prospek bagaimana jurnal yang telah Anda kelola dengan sedemikian rupa serta bagaimana fakta-faktanya ya yang pertama saya melakukan cek tentang ISSN maka ditemukan tadi ISSN-nya sih sesuai tetapi yang menjadi masalah adalah informasi yang ada di laman PDI Ilipi yang terkait dengan ISSN cetak maupun online itu URL-nya sudah tidak akurat lagi sudah tidak sesuai lagi ini sehingga ini karena sudah lama ya sampai yang tidak sesuai karena mengalami migrasi ya dari server 1 dan ataupun URL 1 ke URL yang lebih aktual tapi yang penting adalah bahwa ISSN-nya itu adalah sesuai nah ini penting yang kedua yang berkaitan dengan publication ethic ada dan sesuai ada itu sudah lengkapannya sesuai itu juga artinya item-item yang ditampilkan juga sudah ada sudah sesuai dengan pada umumnya bagaimana menampilkan pada seksi publication ethics ini yang menjadi problem bagi kita akhirnya adalah seperti pengalaman kita di sesi sebelumnya maka ada problem ketika terjadi satu kesalahan dalam proses proses yang dilakukan oleh editor proses untuk meng-upload dari data yang semestinya metadata yang semestinya adalah yang benar tetapi ternyata ada kekelinduan nah disini adalah merupakan satu problem yang kemudian juga bersentuhan dengan ranah publication ethics disana ya jadi kesalahan-kesalahan pada wilayah-wilayah yang sudah terbit itu bagaimana untuk melakukan perbaikannya dari perspektif editor kemudian bagaimana pula untuk melakukan sesuatu yang mungkin bersifat fatal untuk melakukan penarikan dan seterusnya nah di jurnal ini kita lihat sudah terjadi kesesuaian antara publication ethics yang tertuang di situ itu dengan bunyi-bunyiannya nah untuk pada tataran teknis operasional memegang teguh publication ethics itu itu menjadi tanggung jawab bersama karena yang diatur bukan hanya editor saja juga publisher juga author juga reviewers dan lain-lain oke kita lihat bagaimana sebenarnya untuk jurnal muslim heritage ini posisinya ini ya tampilannya betul Pak Luqman ya betul Pak Luqman ya ini di laptop saya ini Pak Luqman ini berada pada posisi pas-persis di tengah kompas itu indah sekali jadinya jadi simbol kompas yang di atas itu berada di situ muslim heritage kita tadi membicarakan tentang publication ethics publication ethics ada di sini kita klik juga cepat untuk bisa tampil maka di sini menunjukkan bahwa muslim heritage dan seterusnya ini ini yang jelas bahwa di sana statement bahwa publication ethics yang dipakai yang dipegangi di sini ini adalah berdasarkan atas best practice yang ada di Kobe yang ini juga dibuat statementnya secara jelas nah yang diatur yang berkaitan dengan ethical guideline for journal publication secara umum juga ada publication decision juga ada etika apa saja yang dipegangi kemudian ketika terjadi conflict of interest bagaimana penyelesaiannya kemudian berkaitan dengan originality dan plagiarism seperti apa dan seterusnya walaupun tidak begitu detail detail dari apa yang ditunjukkan oleh Kobe itu sendiri di laman journalnya di laman website-nya maka kalau kita lihat di Kobe kan detail sekali kan ini ada banyak hal allocation of misconduct authorship and contributorship complain and appeal kemudian conflict of interest data and reproduksib ability kemudian ethical oversight intellectual property journal management peer review process post-publication discussion dan seterusnya banyak hal nah pada wilayah-wilayah yang diatur itu detail dan banyak sekali karena itu pada tataran praktisnya kita nanti akan bicarakan pada pertemuan mendatang ada secara khusus untuk membicarakan tentang obligation ethics ini seperti apa kemarin di pertemuan yang lalu sudah saya sindung untuk di Indonesia merujuk kepada PK ataupun peraturan dari kepala lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang ini tahun 2014 sebenarnya ini sudah kita kirim di grup dan itu sangat detail sekali mengatur berbagai macam hal yang terkait tentang bagaimana kode etik pengelola jurnal kode etik editor jurnal kode etik mitra peskari jurnal ilmiah kode etik pengarang jurnal dan seterusnya serta dilengkapi dengan flow charts diagram bagaimana proses-proses untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan perbaikan revisi penarikan dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan jurnal ini hal yang praktis yang mesti juga kita pegangi di samping statement yang kita pakai dari Kope itu ya oke kembali kepada apa yang yang ada di muslim heritage itu yang jelas bahwa publication etik sudah ada dan itu akan memenuhi untuk kepentingan kepentingan bagaimana indeksasi ke skopus ini juga harus muncul dan ada kembali ke penilaian setelah setelah publication etik yang kita lihat adalah kejelasan nama publisher di deskripsi jurnal halaman depan website ada di bagian atas dan bagian bawah dan sesuai ini kayak apa sih mungkin bagi jurnal-jurnal lain bisa dilakukan proses untuk mencontoh ataupun meniru nah kalau ini kan jelas di laman home-nya dijelaskan ini di bagian atas itu maksud saya adalah di sini jelas published by post-graduate state ini ya Islamic Institute BIM Ponorogo nah di bagian bawah kalau kita lihat kita turunkan di footer maka akan ada informasi publish by pasca sarjana IIN Ponorogo di sini jadi yang ditampilkan bukan logo dari IIN Ponorogo tetapi informasi lembaga penerbitnya siapa itu yang diperlukan lembaga penerbitnya sudah jelas seperti ini dan ini menjadi contoh yang baik ada di bagian atas dan di bagian bawah yang sesuai ini ya yang dimaksud dengan kelengkapan dan kesesuaian pada wilayah lembaga penerbitnya selanjutnya pada bagian editor di sini ada banyak catatan nah ini artinya menjadi PR dari pengelola Muslim Heritage Pak Luqman langsung kucek-kucek mata ini melihat jadi jadi satu susunan editorial team tidak lengkap lengkapi dengan menampilkan advisory editorial board salah tulis Taipo ini banyak nanti tidak berbaik dia advisory itu pakai A mestinya advisory editorial board language advisor dan section editor yang ini tidak ada kemudian posisi editor in chief perlu ditunjukkan pada posisi dan reputasi internasionalnya ID skopusnya H-indexnya perlu ditunjukkan di situ kemudian diversitas asal editor itu masih dari Indonesia saja ini yang akan menjadi penilaian dari skopus itu jelas akan dilihat itu bagaimana posisi convincing editorial board yang ditunjukkan dari diversity dan juga dari level internasional mereka dari kepakaran mereka berapa karya yang mereka tunjukkan ditunjukkan dengan tautan yang jelas ke laman-laman atau informasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berikutasi internasional begitu juga yang di web of science itu juga akan dilihat ini sejauh mana sebenarnya editorial team itu apakah mereka diversity-nya juga bagus kemudian dari sisi reputasi yang juga akan ada dan baik nah untuk kepentingan indeksasi ke skopus maka memerlukan pertama yang paling penting adalah bahwa posisi di editor in chief itu harus ditunjukkan secara kuat bahwa yang bersangkutan adalah orang yang pakar di bidang yang dinaungi keilmuannya oleh jurnal itu nah ini menjadi penting karena itu apabila terjadi ternyata pada posisi ini dipegang oleh mereka yang belum bisa ditunjukkan secara dokumen yang bisa diklik tautannya maka ya silakan untuk bisa melakukan perbaikan nah kalau untuk kepentingan akreditasi di Arjuna itu masih memungkinkan tetapi kalau untuk keindeksasi ke skopus ataupun web of science ini mensyaratkan bahwa editor-in-chief pimpinan umumnya adalah mereka yang mempunyai reputasi yang tinggi nah itu seperti yang saya ingat pada proses indeksasi Submit Journal of Indonesian Islam di tahun 2014 karena saya belum mempunyai indeks di skopus maka ya kemudian kita memilih menempatkan pada posisi editor-in-chief adalah mereka yang mempunyai high index itu menjadi penting saya berkonsultasi dengan Pak Aiz tadi pada waktu itu pengalaman ajabiah juga menunjukkan bahwa yang di posisi editor-in-chief harus ditunjukkan reputasinya dengan tahukan yang bisa di-click dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya artinya harus go itu yang penting ya tetap bahwa yang melakukan proses-proses pengelolaan dan pengawalan jurnal itu adalah tim inti itu tetapi yang berkaitan dengan nama itu harus dicari tetapi problemnya bisa jadi pada lembaga IIN kalau mengambil nama dari orang di luar lembaga maka akan seperti apa ini kan menjadi problemnya nah sebenarnya juga tidak menjadi masalah asal bisa berkomunikasi dengan baik dan proses-proses yang berkaitan dengan manajemen itu bisa diatasi dengan baik nah yang paling penting itu adalah menunjukkan reputasinya reputasi internasionalnya bukan hanya dipinjam namanya tetapi memang betul-betul untuk melakukan proses-proses pengelolaan jurnal itu pada wilayah dan posisi editor-in-chief nya itu kalau memungkinkan bisa dilakukan silahkan ini juga menjadi problem jadi lembaga YIN Ponorogo nya sendiri nanti kalau ini ethical-in-chief nya dari luar nanti kan reputasi lembaganya juga akan seperti apa itu pertimbangan-pertimbangan teknis yang harus dicarikan solusi supaya mungkin kita buka seperti apa sebenarnya posisi jurnal ini pada laman di editorial port nya editorial team ada di menu bar di atas nah ini kelihatan bahwa satu tadi catatan kita posisi dari jabatannya ini terlalu minim editor-in-chief managing editor sama editor saja editors itu adalah tim penyunting saja kan penyunting ahlinya tidak ada di sini atau bahasa inggrisnya mungkin disebut sebagai international advisory board ataupun advisory editorial board sepundarnya macam-macam jadi di sini belum ada dan yang ditunjukkan yang di sini Anda menyebut beberapa nama yang skopus ID-nya sudah ada link tautannya juga bisa dipertanggungjawabkan di sini bisa dituju maka di sini menunjukkan bahwa bahwa ya ini bisa dipertanggungjawabkan dan mereka mempunyai reputasi orang yang disebut sebagai penulis berreputasi internasional adalah yang pernah menulis di jurnal internasional dan ini adalah mempunyai ID-skopus artinya sudah menulis di jurnal yang terindeks di sekopus mereka memang mempunyai reputasi internasional tetapi poin berikut yang perlu dicatat adalah bahwa mereka itu dari Indonesia semuanya kalau international journal maka editors pun itu harus menggambarkan diversity dari asal geografinya jadi tidak boleh hanya dari Indonesia saja ini juga merekrut mereka yang berada di luar Indonesia yang kalau skopus itu mempertimbangkan dari lima benua itu nah disini menjadi penting untuk bisa menambah susunan editor yang disana berasal dari berbagai macam kawasan disamping secara tegas international advisory board harus ada di dalam editorial team ini atau yang disebut dengan board editor ataupun yang editorial board saja silahkan nanti namanya anda pilih anda coba lihat membandingkan dengan journal-journal yang terindeks yang sudah terindeks di sekopus maka jabatan dan posisi apa saja yang dimunculkan pada editorial team ini bagaimana menampilkan nama orangnya berasal dari negara mana saja mereka dan bagaimana cara menampilkannya jadi begitu Pak Nukman cara praktisnya untuk melihat untuk memperbaiki dimana letak kekurangan dan kelebihan dari journal anda dan membuka melakukan trending ke journal yang sudah terindeks di sekopus di samping catatan kita ini sebagai petkangan bahwa kelemahannya di sini jadi ini yang terkait dengan editor bahwa kemudian yang berikutnya reviewers itu tidak berada dalam satu halaman dengan editorial team ini sudah benar kita klik bagian reviewers bagian reviewer di sini juga ditunjukkan aneka macam reviewers kalau ini akan lebih dari satu maka mestinya ada S di belakang R ini reviewers ini pun juga masih dari Indonesia saja yang melibatkan orang-orang yang berkaliber internasional ini tetapi dari negara Indonesia saja ini juga perlu diperkembangkan diversitinya dari berbagai macam negara untuk bisa dijadikan catatan sebenarnya di jurnal Indonesia Islam sendiri tidak secara spesifik menyebut di bagian reviewers ini tetapi yang kita tunjukkan itu adalah yang di editorial board-nya jadi kita menunjukkan bahwa mereka yang dari dunia internasional itu asal geografi yang berbeda itu kita tempatkan di editorial board atau international editorial board itu jadi ini yang menjadi pelajaran dari Journal of Indonesian Islam tapi memang pada umumnya untuk jurnal-jurnal itu adalah reviewers-nya itu ditunjukkan pula pada menu bar yang berbeda baik kemudian kembali ke bagian form untuk author guideline ada kelengkapan petunjuk pada setiap bagian naskah belum terpenuhi tapi ya kayak apa sih coba kita lihat jadi untuk author guideline kita klik author guideline ada di bagian atas sendiri di menu kanan kita oke author guideline disini submission bagaimana mind body of manuscript script ini ada footnote ya reference ada ditunjukkan nah tetapi yang dimaksud dengan yang lebih detail itu adalah contohlah jurnal-jurnal yang punya informasi yang detail jurnal of indonesian islam sekali lagi sudah saya sampaikan tidak memang tidak menampilkan informasi yang detail global tapi tirulah jurnal yang lebih detail nantinya detail itu sekali lagi juga harus hati-hati bahwa author guideline itu sebagai pegangan untuk menjaga mutu dari artikel yang publish yang diterbitkan oleh jurnal yang bersangkutannya oleh karena itu ketika ditetapkan ditampilkan sebagai guideline dan muncul di laman dari website jurnal maka itu harus dipakai pegangan di dalam mengelola naskah jangan sampai akan berbeda anda mengatur secara detail tetapi malah tidak tahu tim artinya tim editor tidak paham tentang bagaimana yang diatur di dalam guideline maka nanti akan ada variasi dari bagaimana proses editing itu hasilnya akan macam-macam tentang footnote tentang cara referencing dan lain-lain maka akan menjadi macam-macam itu yang harus diatasi oleh pengelola jurnal untuk mensosialisasikan bagaimana sebenarnya author guideline yang jadikan pegangan di dalam proses pengelolaan ini ini menjadi penting kelemahan kekurangan detail itu disitu ketika detail maka akan memberikan nilai yang positif bagi performance dan kinerja jurnal tetapi kemudian ketika detail pula akan mengurangi dari sisi bagaimana kejadian dan kekompakan dari semua editor untuk bisa memegani sebagai satu bola di dalam penanganan naskah lihatlah jurnal-jurnal yang lebih detail mulai dari submission yang diatur bagaimana membuat judulnya bagaimana menuliskan authornya bagaimana menuliskan lembaga vidiasinya bagaimana menulis abstraknya bagaimana menulis menulis keywordnya kemudian menulis reference-nya dan seterusnya serta menulis pada bagian-bagian introduction result discussion kesimpulan itu yang detail itu seperti itu maksudnya dan dinarasikan dalam bentuk dalam bentuk kalimat yang ada di dalam bagian itu itu yang detail silahkan untuk melihat branding ke jurnal-jurnal yang punya yang detail selanjutnya pada bagian yang kita cermati tautan daftar pengindeks di tautan ke profil jurnal di pengindeks tersebut tautan ke muraref ini yang tidak terkoneksi tadi saya coba klik kenapa saya tidak tahu masalahnya apa di murarefnya apa di jurnal Anda tapi kalau saya mencoba klik yang jurnal lain tadi ke muraref klik link yang Anda hanya itu saja yang lain singeling ketika ikon muraref di laman Anda kita klik ternyata tidak terkoneksi ke muraref coba kita lihat Anda menyebut indeksasi sorry that page doesn't exist artinya bahwa ikon yang Anda tampilkan di situ belum link ke lamannya yang di muraref saya akun sudah ada di muraref kan ini sudah sinta itu kan berarti sudah ada tapi problem meng mengkonekkan ikon yang ada di laman dari jurnal daftar indeksasi itu tadi yang belum pas karena faktor itu saja kalau yang lain lain sudah oke yang muraref di ikon gambar yang di luar yang di luar saya kemarin saya perbaiki yang di bawah ini ya jadi artinya Anda juga harus mengkoreksi yang tadi yang di list yang di sana ternyata tidak muncul oke harus sinkron artinya di setiap menu yang ada di sana sehingga nanti tidak memberikan kesan bahwa oh ini ada sesuatu problem atau barangkali hanya menempel saja kita harus lari sana lari sini dari sisi kliknya untuk share screen karena bilang begitu caranya profil google tidak ditampilkan itu penting untuk arjuna itu penting profil google akreditasi jurnal online maka memerlukan informasi yang akurat di awal yang meyakinkan tentang posisi jurnal kita itu seperti apa di dalam lembaga-lembaga pengindek itu kalau sudah yang memungkinkan kan profil di google scholar atau mungkin nanti kalau di profil di sintam mungkin ya bisa ditampilkan juga tapi kalau untuk kepentingan yang skopus sebenarnya pada sektor ini juga tidak terlalu mempunyai peran untuk kepentingan ke arjuna ya untuk profil yang ada di raman depan itu nah kecuali kalau sudah terindek di skopus maka justru penting jurnal tersebut untuk menampilkan profilnya di ramannya di skopus ataupun di lembaga pengindek berikutasi tinggi yang lain regularitas terbitnya terbit secara reguler kemudian yang aksesabilitas ramannya jurnalnya oke citasi di skopus ini saya tadi nyari-nyari itu ini kok kayaknya jurnal lain ada satu tetapi informasinya disana ada sembilan tapi perlu dicek apakah ada namanya yang lain saya tadi tidak terlalu banyak waktu untuk bisa mengecek berikutnya tetapi bahwa di profil di kudus scholar itu menunjukkan begitu di secondary di secondary referensinya nah ini print screennya ketika kita cari muslim heritage ini disini ada informasi ada sembilan ini tapi kok ini kayaknya jurnal yang lain ini kalau boleh tahu Pak Lukman itu sejak kapan terbitnya secara online yang ada itu kalau terbitnya 2016 cuma kebetulan saya itu Pak baru alih ke lola itu 2019 jadi sebelumnya ada pengelola pengelola lain untuk perkembangnya saya juga belum memperhatikan yang sudah online itu dari adisi nomor berapa di archif di archif tahun berapa mulai tahun 2016 saya ya Pak 2016 ya ya makanya disini juga memang ada tahun 2016 tapi apakah betul itu adalah karena dia berbahasa Inggris Apakah betul itu naskah yang terbit di jurnal Anda artikel tersebut yang dirujuk jadi sekali lagi untuk yang kepentingan ini memang masih perlu dicek kembali ya seberapa posisi citasi dari Muslim Heritage ini di di Skopus maksud saya sebagai secondary dokumen yang ada di Skopus untuk menunjukkan bahwa posisi jurnal tersebut sudah merupakan jurnal yang disitasi oleh jurnal yang terindeks di Skopus ini menjadi penting karena minimal untuk jurnal di bidang sosial di Maniora itu indeksasi yang sudah ada citasinya mestinya sudah ada minimal 15 ini yang perlu karena posisi penilaiannya ada 20% itu seingat saya untuk citasi jadi penting untuk ditunjukkan baik jadi ini pada wilayah manajemen ya untuk Muslim Heritage kemudian oke silahkan kalau ada pertanyaan dari Muslim Heritage jadi untuk exposi tahun depan tahun depan terdasarkan dari kawan-kawan itu kita buat tema besar Islamic Studies Interdiscipline seperti itu atau yang lainnya jadi apakah seperti itu nanti akan mempengaruhi misalkan kita nanti apa namanya ya suaranya muncul dan pergi ini enggak begitu terdengar oke jadi poinnya akan ada polsi kebijakan jurnal tersendiri berkait dengan focus and scope ataupun terkait dengan bagaimana tampilan dan seterusnya itu kebijakan secara umum yang harus tetap dinaungi kepada bahwa kebijakan jurnal itu itu mengarah kepada kesesuaian antara nama focus and scope dan juga dari bidang keilmuan yang dinaunginya itu itu yang menjadi penting untuk dijadikan pegangan di dalam melakukan proses penerbitan berikutnya secara manajemen maka itu perlu dituangkan dan diinformasikan di dalam laman jurnalnya sehingga informasi-informasi itu bisa sampai kepada penulis dan mungkin bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang bisa baik untuk ditampilkan nah kemudian dari sisi posisi bahasanya seperti apa Pak? bahasa yang digunakan bahasa Indonesia ya masih ya untuk bahasanya masih menggunakan bahasa Indonesia jadi kalau untuk internasionalisasi ya tentu harus menggunakan bahasa yang readable for international audience karena itu PR-nya menjadi banyak dan oke nah karena posisinya di Sinta 3 ya Muslim Heritage itu ya perbaikan-perbaikan yang kita sarankan dari sisi posisi dari sisi manajemen itu tadi itu juga akan sangat mendukung kepada peningkatan pada posisi yang dinaik ke Sinta 2 ataupun ke Sinta 1 tapi ini satu realitas ya posisi Sinta 1 untuk konteks sekarang ini jurnal yang online ini itu nampaknya itu adalah hanya diperuntukkan kepada ya memang jurnal yang sudah berada di terindek di Skopus itu yang masuk ke Sinta 1 kalau pun toh dia sudah Sinta 2 dengan pula standar penanganan dan penerbitan yang bahasanya juga bahasa internasional isinya juga bagus kemudian pada akreditasi akreditasi di dua periodo terakhir ini tidak menunjukkan bahwa mereka bisa masuk kepada level Sinta 1 jadi ternyata ini satu perkembangan baru dulu pada masa CETA edisi CETA itu masih memungkinkan jurnal yang berbahasa Indonesia pun dengan nilai yang di atas 86 itu berarti posisinya A ketika A maka diterjemahkan pada transisi dulu itu dari CETA ke online itu menjadi Sinta 1 ketika A adalah nilainya Sinta 1 nah sekarang ini problemnya bagi yang jadi CETA dulu yang migrasi kepada sistem online ini maka dari sisi manajemen online-nya masih banyak kekurangan kekurangan sehingga walaupun secara substansi bisa maksimal nilainya tapi pada nilai manajemennya menjadi agak berat karena itulah akhirnya secara nilai akhirnya juga tidak sampai kepada posisi yang Sinta 1 itu ditambah lagi posisi artikelnya masih dalam bahasa Indonesia walaupun juga bagus isi-isinya maka dengan demikian ini yang kemudian bisa jadi dia akan turun kepada level Sinta 2 tidak lagi berada pada Sinta 1 oleh karena itu maka sekali lagi kalau ingin kepada Sinta 1 itu artinya secara praktis indeksasi keskopus kalau indeksasi keskopus berarti internasionalisasi dari sisi bahasa maupun dari sisi yang lain dari standar pengelolaannya oke saya kira itu untuk jurnal heritage kita cukupkan kemudian saya masuk lagi ke satu jurnal baik ya yang diberi nama jurnal Nobel Mbak Surfi sudah hadir ya ya bersama Prof. Zuryati sudah tampil mohon tidak tulisannya saja itu oke menunggu-nunggu untuk dibedahan ini saat untuk dibedahan semoga kita bisa objektif bersama lembaga tapi perlu kita tunjukkan bahwa saya bisa menilai secara objektif apa tidak nanti kawan-kawan bisa menilai kita lihat apa adanya tentang Nobel ini Nobel itu satu yang terkait dengan ISSN sesuai catatannya ini ada kesalahan ketik URL-nya saja yang terkait pada laman informasi di ISSN BDI LIPI itu yang tidak aktif migrasi di sana kan gini BW Adap Sunan Ampel ACID Nobel dan seterusnya ini di ISSN yang cetak maupun ISSN yang online itu lamannya berbeda dan disitu ternyata tidak nge-click tidak nyambung ketika kita klik itu tidak menuju ke jurnal Nobel ya nah ISSN yang betul itu ternyata yang ada di sini yang jurnal pahum dot win sp dot as id index di Nobel yang ada yang di sini ya tapi yang yang penting adalah bahwa ada link yang konkret yang jelas yang satu saja itu yang sudah ada perkara yang di ISSN itu kan informasi di ISSN saja tidak begitu terpengaruh tapi kalau mau melakukan koreksi ya silahkan untuk memberi informasi ke BDI lebih pada wilayah ini yang kedua tentang publication ethics ada dan sesuai tidak perlu kita perpanjang lagi kita perpanjang berikutnya pada sesi tentang publication ethics di hari ke depan ada jadwalnya tersendiri seingat saya kalau tidak salah di hari Jumat atau Jumat atau Senin depan untuk membicarakan publication ethics secara khusus kemudian kejelasan nama publisher di deskripsi jurnal halaman depan website ada dan sesuai nah ini yang bagian yang harus kita cermati secara management editor tersendiri di sana posisi editorial team itu itu masih belum lengkap di sini saya sarankan tambahkan posisi jabatan sebagai editor language advisor sudah belum ada kemudian section editor itu juga belum ada editorial boards masih dari Indonesia saja perlu ditambahkan dari mereka yang mewakili dari berbagai negara dan dari berbagai benua coba kita lihat bagaimana sebenarnya tampilan dari jurnal yang mendunia ini namanya Nobel namanya saja Nobel sangat mudah untuk diingat secara mendunia ini tampilan Nobel kalau kita klik maka yang muncul begini tapi ketika di home yang kita klik ya ini ya tampilannya ini bukan deskripsi dari jurnalnya tapi yang muncul adalah current issue-nya di bagian atas tidak ada deskripsi tentang jurnal ini sebenarnya jurnal ini dibidang apa diterbitkan oleh siapa itu tidak ada informasi di sini yang ada memang di bawah ada published by ini ada jelas jurnal literature and language teaching ada ini penerbitnya lembaga penerbitnya jelas ada di sini itu betul dari sisi penerbit yang di sini tapi yang di depan di atas mestinya juga ada deskripsi tentang jurnal adanya dimana deskripsi itu kalau kita klik di about ini baru muncul nah ini bagian dari about jurnal ini ini silahkan untuk ditampilkan di bagian home ya di bagian atas sehingga nanti akan memudahkan kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya deskripsi tentang jurnal ini ini ya perlu untuk dipindahkan yang di about ini di home kalau kita klik di home maka ya ini tadi hanya justru current issue yang muncul bukan home informasi yang bersifat umum tentang jurnal ini editorial team editorial team ya ada hanya tiga ini kan posisi yang dimunculkan editor in chief managing editor kemudian editorial board kalau saya lihat editorial board ini sebenarnya posisinya sebagai editor bukan editorial board editorial board board itu lebih kepada mereka yang berposisi sebagai penyunting ahli mestinya begitu sehingga ada ada jabatan lagi di sini editor jadi nama-nama editorial board ini diposisikan sebagai editor kemudian editorial board ini mengambil dari mereka yang dari berbagai negara dengan reputasi yang berbeda-beda yang cukup tinggi yang bisa meyakinkan kepada pihak skopus bahwa ini adalah memang dikeluarkan editorial team yang lengkap yang diversity of geographical diversity bisa terlihat dan mereka dalam yang sudah menulis di jurnal internasional dan khususnya kalau ke skopus ya sudah terindeksi skopus skopus ID nya juga ditunjukkan sebagaimana yang ada pada posisinya di editor in chief semacam ini silahkan ada macam-macam ada yang tautannya itu ditunjukkan pada skopus ID nya ada yang nama saja di namanya itu tautannya ketika di klik maka akan melari kepada informasi yang ada di skopus ataupun di tempat-tempat yang lain yang terkait dengan posisi dan reputasi dari dari nama yang ditampilkan di sini jadi ini Bu Prof. Zul sehingga posisinya yang masih sederhana ini susunannya perlu ditambah dengan tim yang begitu banyak dari Fakultas Adab Menura itu mungkin ada tanggapan Bu Zul tentang posisi editorial tim ini Saya kira sarannya sarannya perlu diikuti dan kita akan berbenah setelah ini karena banyak PR memang termasuk kualitas artikel teman-teman yang mengedit itu juga perlu di training ulang sepertinya Jadi butuh perhatian secara khusus lebih lanjut tentang bagaimana manajemen dari tampilan OCS-nya dan juga dari substansi artikelnya nanti silahkan saya bagian yang manajemen nanti untuk substansi isinya Pak Acardi nanti yang akan menjadikan Nobel sebagai target untuk di berikan kritik dan saran kembali ke pointer yang terkait dengan item yang kita nilai disini adalah mitra bestari sebutannya reviewers saja bukan board reviewer jadi kalau kita lihat di jurnal Nobel maka ada disini ya nah disini ada dua ada reviewers ada reviewer board ada call reviewer kalau kita klik yang reviewer board ini anda sebut disini reviewer board jadi menyebutnya reviewer saja tidak tidak perlu ada reviewer secara khusus itu posisinya ada berbeda-beda tapi kalau memang ini meniru kepada contoh jurnal lain yang bagus ya sudah tidak apa-apa tapi pengetahuan saya itu biasanya hanya reviewer saja sekali lagi kalau memang ini mencontohnya kepada jurnal yang sudah berreputasi silahkan kalau ada reviewer board maka kemudian ada susunan-susunan reviewer yang lain ada klasifikasinya mungkin kalau reviewer saja kan secara umum nah dari sisi orang-orangnya memang juga perlu untuk dimunculkan dari diversity-nya berdasarkan atas geogratical diversity of reviewers itu juga mesti harus ditunjukkan nah disini belum menunjukkan diversity itu dari mana saja Indonesia Indonesia cuma satu yang dari Inggris ya sudah ada yang mewakili dari Inggris tapi itu tidak cukup untuk menggambarkan variasi diversitas dari geografis asal reviewers kemudian item berikutnya profil Google tidak dirempelkan di laman depan kita statistik view ada jadi ya kalau di klik di icon indexing ke Google memang iya ada tapi yang kita maksud adalah profil jurnal ini di Google itu dirempelkan di laman depan jurnal biar untuk kepentingan pembaca itu kita bisa mengetahui seperti apa citasinya indexnya di Google itu seperti apa tapi sekali lagi ini untuk kepentingan ke Arjuna akreditasi jurnal nasional tapi kalau kepentingan skokus tidak signifikan ini terkait dengan ini begitu juga statistik view itu juga menunjukkan untuk kepentingan yang di Arjuna ini ada juga auto guideline apakah lengkap Anda perlu lebih didetailkan pada masing-masing bagiannya jadi petunjuknya detail lengkap mulai dari cara submissionnya kemudian untuk bagaimana menuliskan judulnya bagaimana menuliskan nama penulis bagaimana menuliskan lembaga aplikasinya dan seterusnya itu diterangkan secara naratif dijelaskan secara naratif di bagian tauntur guideline itu sekali lagi jangan meniru pada Journal of Indonesian Islam yang di sana juga masih global konsep detailnya sudah ada yang itu yang tidak ditampilkan yang tidak ditampilkan di lamannya JIS jadi tirulah jurnal yang baik pada wilayah ini tautan pengindes Pak Niam tanya dulu Pak berkaitan dengan author's guideline kami juga merasa memang itu masih umum dan ke depan ingin untuk membuat lebih khusus jadi umpamanya nanti kami buat lebih detail dan itu akhirnya berimplikasi pada artikel-artikel yang dulu terbit sebelumnya itu kan belum menyesuaikan dengan yang lebih detail itu terus itu bagaimana apakah kita harus memperbaiki yang dulu kemudian disesuaikan dengan guideline yang baru atau yang ke depan saja yang kemudian nanti perlu kita cek kuatannya pas dinilai author's guideline-nya sudah detail tapi kemudian yang artikel yang sudah dimuat sebelumnya itu masih mengikuti guideline sebelumnya yang tidak terlalu detail itu bagaimana Pak jadi untuk kebijakan kebijakan baru itu berimplikasi kepada pengelolaan jurnal untuk yang kemudian setelah kebijakan itu ditetapkan kalau mau merubah author guideline lebih detail maka itu berlaku pada penerbitan yang berikutnya bukan tidak pada penerbitan yang masa lalu nah untuk mengantasi kekhawatiran itu tadi maka ya ditulis saja mulai dari edisi setian author guideline-nya mengikuti author guideline yang baru seperti ini jadi author guideline di dibuat narasi juga keterangan bahwa author guideline-nya itu seperti apa berlaku untuk yang dari mana dan kemudian author guideline sebelumnya memang ada perbedaan itu saja ada narasi begitu saya kira sudah cukup dimaksikan di mana di istri boleh di istri ataupun di author guideline-nya di sini juga diberi keterangan di bagian di sini jadi untuk yang sudah terbit sudah tidak perlu diapak-apakan lagi dan itu recordnya kalau justru dilakukan perbaikan nah ini gimana ini mau sudah terbit kalau kemudian terjadi perbaikan-perbaikan lagi nanti itu jadi masalah juga oke pada bagian berikutnya adalah tautan di pengindeks oke semuanya aksesabilitas jurnalnya juga cepat tadi tapi masih perlu mencari itu di laman di Winsa itu seperti apa ketika saya cari di e-jurnal Winsa itu tadi juga nyarinya agak panjang lama berarti tampilan e-jurnal Winsa itu belum begitu informatif yang mempercepat untuk membaca mencari jurnal nah ini yang ke Skopus citasi di Skopus itu kalau saya cari itu Nobel itu banyak sekali tapi di jurnal lain ini jurnal ini belum ada jadi tadi ini ada ada namanya Nobel Lecture itu ada 653 secondary dokumen yang ada di sana ada banyak Nobel tetapi Nobel yang mengarah kepada jurnal yang di Winsa itu ternyata belum ada jadi citasi di Skopus jurnal ini belum ada jadi ini perlu untuk bekerja keras kembali termasuk untuk mempermudah untuk mengingat dan spesifikasikan nama itu ini kan di bahasa bahasa dan sastra skopnya itu jadi persaingan di wilayah ini juga sangat tajam sekali begitu juga dari sisi nama itu nama itu juga harus juga memberikan kontribusi yang begitu spesifik sehingga jelas nanti seperti apa untuk melihat efeknya itu juga ketika kita melakukan pencarian seperti ini di dokumen Skopus itu harus konsisten ketika di PDI Ili bisa cari dengan Nobel titik 2 nama lengkapnya itu ternyata tidak ketemu tidak ada yang ada di PDI Ili itu dengan nama Nobel saja itu akan ketemu tapi di sana ada banyak ada 10, 11, 12, 13 yang terkait dengan Nobel di Nobel yang di sini yang di PDI Ili itu yang ada di urutan nomor 6 dan nomor 11 untuk nomor 6 yang online yang nomor 11 yang cetak jadi pencarian kata kuncinya adalah dengan nama Nobel saja di jurnal internasional pun kita ketik nama Nobel juga muncul dengan berbagai macam itu tapi sekali lagi yang di Skopus untuk secondary ketika kita cari Nobel ini ini belum muncul namanya artinya belum ada di indeksasi di Skopus ini pekerjaan besar-besar untuk penulis-penulis yang menulis di jurnal di Skopus berindeks di Skopus untuk merujuk juga kepada terbitan yang diterbitkan oleh jurnal Nobel di Winsa ini ini perlu untuk kampanye kawan-kawan juga itu caranya baik posisinya sehingga untuk penilai yang di wilayah ini menjadi belum bisa maksimal dan kalau ingin mendapatkan angka harus ada citasinya melebihi dari 15 keminimal 15 citasi di Skopus yang sudah ada tips kampanye gimana Pak? tips kampanye kampanyenya baik secara WA secara lesan ataupun kepada kawan-kawan penulis-penulis yang dari Winsa ketika menulis artikel di jurnal internasional harus diminta untuk bisa mensitasi kepada jurnal-jurnal yang mau mengurus keindeksasi ke Skopus itu caranya seperti itu baik di prosiding ataupun di jurnal boleh-boleh saja yang penting terindeks di Skopus terus tentang ini Pak sulitnya mencari tadi gimana agar supaya gampang dicari itu juga ini ilmu yang terkait dengan penamaan dan juga kata kunci itu yang di sana di dalam membuat situlaman di URL itu ini mungkin bisa di komunikasikan secara teknis kepada tim IT-nya yang di Winsay untuk mempermudah proses pencarian itu kalau yang di web itu memang tersembunyi kalau di Google saya kira akan mudah untuk mendapatkannya kita lihat di Google Nobel itu kayak apa jadi ceritanya ini lagunya Ayu Ting-Ting nih Pak Niam iya ya gimana itu alamat palsu ini jelas ada kok Nobel titik 2 kita ketik jurnal saja sudah ada di tidak muncul tadi karena saya sudah mencari lewat Google bisa mudah sebenarnya bisa cepat ketemu saya kira tidak masalah tadi permasalahannya di lamannya yang di yang di Winsay jurnal Winsay berarti tolong komunikasi siapa yang ngatur ini jadi kalau di sini kan terlihat tidak ada ini ya mungkin kita klik di adapt baru muncul ada oke jadi sudah ada di depan juga hanya orang perlu memikir itu kira-kira kemana tidak secara langsung informasinya itu rutanya ini ini kita berdasarkan atas Sintas 1 2 3 4 itu kan yang bisa di search ditampilkan di laman regionalnya Winsay sebenarnya oke saya kira cukup ya ini waktunya juga sudah jam 14 lewat ada pertanyaan mungkin ano pak terus termasuk di editorial board ataupun reviewer board itu kan kita enggak pakai nama yang bergelar kita hanya nama saja nah itu pengaruh enggak ke akreditasi Sintanya atau gimana kayaknya ikut modal luar negeri kan enggak banyak yang pakai gelar lengkap gitu jadi ikuti saja yang pola pola internasional jadi ada ada nika macam kan kalau ke Arjuna sih kayaknya memang tidak memakai gelar tetapi kalau jurnal-jurnal yang dikelola dengan platform internasional itu pada bagian reviewers itu kayaknya juga banyak yang mendandungkan seingat saya jurnalnya Pak Istadi yang di BCREC itu juga menampilkan kok kita dari dulu ya BCREC untuk gelarnya ya jadi persuaikan saja dengan dengan apa pilihannya ketentuannya seperti apa people editor publisher editorial team kalau dari sisi sini disebut gelarnya pakai model platform yang menyebut gelarnya untuk di editorial team ini ya ada masalah tinggal menyebut pola yang mana saja yang tidak disebut itu kan di artikel kalau di artikel nama penulis itu tidak boleh menyebut gelarnya kalau yang di posisi editorial itu ternyata platform internasional menunjukkan bahwa di sana memakai gelarnya silahkan karena ini juga untuk menunjukkan kepakaran dan juga reputasi level dari para editor baik saya kira cukup ya terima kasih Pak Zaki saya persilahkan untuk giliran berikutnya memanfaatkan mencari korban-korban yang perlu dijadikan sasaran tembak terima kasih Pak Neam Prof Ziliatis sudah terbayar rasa ingin tahunya pada Nobel Nobel editor jurnal saya untuk yang pertama ini akan mereview membeda jurnal Ikhrok Ikhrok sebentar Ikhrok ini Pak Suhono sama Pak Mahmudi ada ya Pak Neam Pak Suhono senyum senyum adir Pak adir ya Pak adir ya adir ya adir adir oke mohon izin saya share Pak mudah-mudahan terbaca ya terlihat ya Pak Suhono ya saya senang sekali membaca saya senang sekali membaca jurnalnya Pak Suhono ini banyak hal yang membuat saya tertarik Pak saya senang membaca cepat selesai karena enggak banyak artikel yang dimuat sederhana jadi enak cepat selesai jadi saya minta konfirmasi ke Pak Suhono ceritanya seperti apa nah dari sisi kelengkapan Pak untuk abstrak abstraknya bagus Pak keren hanya saya memberi catatan pada pengemasan bahasa Inggris saya ya Pak pertama satu diantaranya soal penggunaan indikasi waktu tensisnya itu karena semuanya menggunakan past tense bukan berarti karena kejadiannya sudah lewat lalu mesti kemudian past tense gitu Pak nah itu nanti ini ada ahlinya Prof Zuliatir Rahman nah jadi melihat kemasan itu apa namanya sudah mulai batuk batuk-batuk kalau menu kopi batuk gitu loh nah itu satu Pak yang kedua adalah soal state of the art nah sebetulnya artikel yang diterbitkan Bapak ini sangat bagus distingsinya jelas kemudian tingkat kebaru juga memadai terutama dengan skop dan fokus jualan nanti saya akan kembali ke bagian ini pada level yang lebih detail di bagian bawah kemudian dari sisi tingkat kedalaman pembahasan Pak kedalamannya bagus Pak dan distribusi pembahasan artinya ruang yang Bapak sediakan untuk pembahasan di artikel itu juga sangat bagus sekali jadi jadi introduction tidak lebih dari 10% gitu ya simpulan juga apalagi 5% sisanya itu Bapak gunakan untuk ibarat Lionel Messi sama Ronaldo itu ruang geraknya mereka untuk overlapping kanan kiri main depan belakang itu luasa bagi yang supporternya Juventus sama Barcelona itu Bapak ngasih ruang yang sangat cukup Pak jadi dari sini distribusi yang sebelumnya kita selalu diskusikan di jengkalin itu Bapak keren bagus Pak dari sisi itu nah hanya Pak penempatan kapan pembahasan aspek fokus artikel itu masih menisahkan masalah saya akan kembali ke bagian ini Pak dengan bagian bukti yang saya tunjukkan di bagian bawah antara ini harus ada di depan ada di atas enak lagi di bagian tengah enak lagi di bagian akhir enak lagi di bagian kesimpulan jadi akhirnya berulang nah walaupun kita memahami betul dengan kaedah tapi tetap saja itu tidak penting disampaikan masuk dalam pengemasan artikel untuk posisi jurnal nah kemudian dari sisi kemasan simpulan Pak kesesuaian ada tingkat kesesuaian yang cukup bagus Pak antara simpulan dan tujuan yang memang harus diikat kuat supaya kita tidak lepas bahasa yang selalu kita diskusikan sejak kemarin supaya kita setia kepada janji awal janji suci artikel ini yang disebutkan di awal itu supaya setia dan itu bagus hanya penempatan diisi di bagian kesimpulan juga masih menisahkan masalah Pak karena di bagian ini mirip-mirip dengan abstrak dan plus pendahuluan lalu keberulangan lalu menjadi masalah dokter mustakanya juga banyak yang update keren mari kita lihat satu persatu bukti-bukti fisik nah ini adalah bukti fisik yang saya dapatkan dari laman Bapak fokusnya jelas ke persoalan dan bidang pendidikan ya Pak mulai dari teknologi pendidikan manajemen pendidikan satu kipun belajaran dan juga kepada isu-isu kontemporer dari sisi pengemasan bahasa Inggris saja Pak di akhir ini di kembali pendidikan ini mulai terbatuk Pak mulai gitu Pak karena dari sisi kemasan bahasa Inggris agak menyesakan masalah in the field of education kalau in the field education ada berdika lapangan nah ini yang masih kalau saya sih Pak khusus saya walaupun sekarang ini Pak era pandemi COVID ini merubah gaya berpikir gaya hidup kita kita ini tidak boleh berpikir positif sekarang Pak harus berpikir negatif masa pandemi COVID ini Pak kalau berpikir positif itu bikin kita stress Pak harus berpikir negatif supaya kita relax kalau berpikir positif stress terus isi kehidupan kita di masa pandemi kata-kata positif sekarang itu menjadi negatif Pak negatif itu menjadi positif saat ini nah in the field saya kira harusnya ada in the field of education dan ini mulai terbatu jadi saran saya sih Pak Suhono dimulai dari halaman depan halaman Bapak ini mulai diperbaiki seluruhnya Pak diperbaiki lagi pengemasan bahasa Inggrisnya gitu ya walaupun karena ini bukan bahasa kita salah-salah dikit ya mafum tapi Skopus kan tidak mengalik itu Pak gak peduli banget gitu loh Pak Bapak namanya Suhono saja atau Bapak namanya Michael Suhono mereka gak peduli amat gitu ada Michael-nya ada John-nya ada gak peduli amat gitu pokoknya pokoknya ini diperlakukan sama sebenarnya tidak berarti kemudian karena editor-injifnya omama gak ada nama Michael-nya gak ada John-nya gak ada Jonathan gitu ya hanya Suhono itu juga dilakukan sama kedua nah ini yang tadi saya sampaikan ketika saya masuk ke abstrak dari artikel Bapak mulai kalimat pertama itu sampai kemudian di bagian akhir itu semuanya menggunakan pastek yang saya mengerti bahwa ini ditulis sebelumnya sebelum Oktober gitu Pak ya sebelum Oktober tetapi dalam tradisi berbahasa Inggris itu kan ketika ini berlaku umum gitu Pak bisa dibaca anytime maka pengemasannya tidak harus menunjukkan tidak menunjukkan pada indikasi waktu yang terlewat kecuali memang disitu dibutuhkan karena ada indikasi waktu menunjukkan apa apa namanya sekwensis Pak ya keberurutan dan seterusnya sehingga menggunakan pasen dan seterusnya dalam bentuk lampau yang menarik ketika saya mati di abstract saja punya Pak Suwono ini dari awal kalimat itu sampai akhir itu semuanya menggunakan past gitu Pak simple past tense perfect dan seterusnya itu muncul semua di bagian ini gitu nanti Bapak saya akan bandingkan artikel yang Bapak kutip ini yang Bapak terbitkan ini dengan abstract yang sama yang nanti akan dimunculkan oleh jurnal Quran and Hadith studies yang dikomandani oleh Pak Kusmana gitu nah nanti Bapak akan lihat seperti apa tingkat perbedaannya nah menurut saya saya tidak tahu apa namanya berapa nilai yang akan menjadi bobot bobot nilai yang akan diambil dalam konteks ini tapi tapi dari sisi standar penulisan akademik ini juga menjadi catatan besar gitu dan kasus seperti ini sangat banyak banget Pak sangat banyak banget gitu mungkin itu terkait dengan dulu kita diajar di bahasa Inggris Pak kalau sudah lewat ya pas tense padahal tidak selalu bahasa Arab saja juga walaupun itu fi'il maldi tapi maknanya mundore ketika kita nunggu kereta api itu kan tidak ya juhul kitor tapi juhul kitor juhul kitor gitu walaupun itu menggunakan fi'il maldi tapi maknanya mundore nah sama dengan begini walaupun ini diterus sudah lewat Pak tapi tetap saja karena dia bisa dibaca anytime dan berlaku anytime untuk artikel ini maka lebih baik sih memang menggunakan simple present dan seterusnya ya lebih baik dan nanti akan saya bandingkan dengan artikel yang diterbitkan di jurnal Quran and Hadith studies Pak kalau salah satu saja mungkin tidak ada masalah tapi ini mulai artikel mulai kalimat terpertama ya Pak Suhanoya the article analyzed the learning experience masuk lagi ke kalimat kedua and motivation of students were obtained masuk lagi kemudian ke kalimat berikutnya this output would be input into policy making masuk lagi ke kalimat berikutnya have been running for almost 7 months ini masih masih oke karena mungkin terkait dengan terkait dengan apa namanya sequences ya nah ini lagi Pak di bawahnya terus Pak minimal past tense berikutnya past perfect dan seterusnya sampai akhir di abstract oke ada yang ingin disampaikan Pak Suhono untuk menunjukkan apa ya sikap-sikap pertobatan gitu penyesalan istilahnya Pak Niam tadi saya pakai Pak pertobatan saya mungkin salah Pak membacanya tapi masalahnya Pak mungkin saya salah mengambil sampel Pak untuk uji petik itu kesalahan saya tapi kebetulan ya ketika dikombar dengan yang lain itu kemiripannya terjadi nah berikutnya penempatan kapan pembahasan aspek fokus artikel itu masih menyisakan masalah pada substansi contoh Pak gimana tadi ya saya saya juga saya kontekkan mungkin dari saya ya Pak ya Pak ya Pak ini saya ingin balik-balik lagi ke asrak tadi Pak supaya apa ya supaya rukun juga di kepala saya tentang asrak tadi berkaitan dengan kalimat yang digunakan pas gitu ya masa lampau nah maksudnya saya ingin membenarkan dalam arti begini Prof bukankah tidak jurnal ini kita buat setelah kita melakukan penelitian artinya jurnal adalah daur ulang dari penelitian yang sudah kita lakukan jadi maksud saya itu kalimat sedang dan akan itu rasanya diproposal atau di apa lagi kira-kira begitu diproposal baik proposal penelitian ataupun juga proposal skripsi tesis dan disertasi karena dia baru berupa design atau rancangan apikan begitu Prof supaya dia damai di kepala saya mari kita berdamai dengan situasi jadi memang benar yang Bapak sampaikan tetapi kemudian ketika pengemasan dalam bahasa Inggris itu ada yang berbeda ada hal yang berbeda nanti Prof Zuli yang ahli bahasa Inggris ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama walaupun itu penelitian sudah lewat Pak tetapi gagasan ini terus terbaca dalam banyak waktu gitu Pak nah ketika itu terbaca dalam banyak waktu saya kira tradisi bahasa Inggris yang saya tahu itu kita lebih baik menggunakan simple presence saja kecuali ada indikasi sekuensi dan macam-macam gitu walaupun dalam bahasa Indonesia kata-kata akan dan seterusnya kalau kemudian laporan perlitan disebut akan itu salah karena apa namanya karena itu berarti proposal iya betul 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 tapi tidak berarti kemudian secara otomatis selalu kemudian menunjukkan ini menunjukkan kepada Suksandhi bahwa ini harus ditulis dalam dalam bahasa dalam waktu lampau karena ini sudah dilakukan ini berlaku juga dalam banyak bahasa bahasa juga sama jangan sampai kemudian ketika kita menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke dalam bahasa target apakah bahasa Arab atau bahasa Inggris jadi mindset bahasa Indonesia kita masuk ke bahasa Inggrisnya masuk ke bahasa Arab kalau itu terjadi maka fisiknya itu bahasa Inggris ruhnya bahasa Indonesia fisiknya bahasa Arab ruhnya bahasa Indonesia sehingga banyak kita jumpai kalau bahasa Arab itu kemudian ada khobarnya tidak ada karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rumah yang sangat indah yang terletak di pinggir jalan yang harganya sangat mahal sekali jadi karena yang itu kemudian di Google translate diterjemahkan menggunakan mindset bahasa Indonesia lalu bahasa Arab itu ala bahasa Indonesia sehingga khobarnya tidak ada tidak semua isinya menurut saya begitu nanti Bapak lihat di jurnal-jurnal yang internasional berdeputasi itu tidak menggunakan pola seperti ini saya mengundang Prof. Zuliyati untuk memberikan pencerahan kepada kita bersama ini kilmuannya Prof. Zuliyati ahlinya silakan Prof. Zuliyati saya mengundang beliau ahlinya sudah lengkap Pak penjelasannya Pak Saki tidak apa-apa Prof. Zuliyati saya mengundang karena saya melihat bahwa jurnal yang yang otoritatif untuk menjelaskan ini saya kira Pak Saki tadi sudah menyampaikan untuk penggunaan Tensis memang untuk menunjukkan kerensi dari penelitian yang sedang di di apa namanya dipublikasikan di jurnal itu kita kan perlu untuk menyampaikannya dengan Tensis yang tepat kalau di Bahasa Inggris memang tidak ada perbedaan Tensis apakah besok sekarang kemarin sama-sama sama bentuknya tapi kalau Bahasa Inggris memang harus dibedakan bahwa di dalam artikel itu kan tujuan dari penulis itu kan untuk menyampaikan pemikirannya yang yang itu akan lebih baik kalau dirasa bahwa apa yang disampaikan itu sesuatu yang baru gitu penggunaan Tensis nanti akan berpengaruh di dalam kebaruan itu selain dari nanti review of related articles dan juga review previous research nya juga perlu yang baru yang kemudian nanti disana akan bisa menunjukkan gapnya jadi memang Tensis berpengaruh juga saya kira yang jelas untuk dipakai past tense itu lebih baik hanya pada metodologi yang jelas-jelas sudah dilakukan tapi untuk menunjukkan umpamanya di background atau kemudian di terutama di findings juga review of literature saya kira bisa present tense dan juga kalau menunjukkan proses bisa present perfect juga kalau ada sekarang masih berlangsung ya present perfect continuous begitu jadi perlu bervariasi memang untuk penggunaan Tensis nya itu nambah sedikit Pak Saki terima kasih Prof. Zul Prof. Zuliat ini guru besar di bidang ini Bapak-Ibu sekalian jadi beliau memang guru besar di bidang kebahasaan Inggris dan derivatifnya jadi beliau saya mengundang beliau memang otoritas ada di beliau kalau saya ini kan pengguna end user end user handphone itu end user Pak yang mendesain produksinya handphone apakah Nokia itu Prof. Zuliat ahlinya disitu Pak Abrison ada yang mau disampaikan cukup 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 oke siap gitu Bapak-Ibu sekalian saya akan masuk ke bagian berikutnya nah oke sudah ya oke ini penempatan kapan pembahasan aspek fokus artikel masih mengisahkan masalah bagus sekali ya mari kita lihat yang saya garis bawah merah itu jadi ini adalah tadi saya sampaikan bahwa kerennya di distribusi pembahasan yang disampaikan oleh Pak Surah dalam artikel yang diterbitkan di jual ini adalah distribusinya keren gitu ya jadi ada ruang yang sangat luas saya dimanfaatkan untuk pembahasan dan analisis konten utama dari dari artikel masing-masing hanya ketika mau masuk bab kesimpulan gitu di paragraf ini disampaikan we concluded we concluded saya pikir sudah selesai Pak Surah ternyata dibawahnya masih ada conclusion masih ada conclusion jadi ada hal yang seharusnya lebih baik dia masuk kepada rumahnya sendiri masuk ke kamarnya sendiri ini kamar conclusion jadi lebih baik masuk ke kamar conclusion karena apa? karena kamar sudah disediakan sendiri kecuali kalau kemudian rumah kita tuh RSSSS rumah sangat sederhana susah selonjol nah itu kan antara antara ruang tamu sama ruang keluarga selesai akan jadi satu dan selesai tapi ini kan apa namanya ruangnya sangat luasa nah tapi kemudian ketika disini lalu Bapak mengatakan we concluded sementara disini ada ruang tersendiri itu satu gitu Pak jadi sayang karena apa? karena ini akan pasti menjadi pengulangan gitu ya akan menjadi pengulangan nah akan lebih baik lagi kalau kemudian sudah dijadikan satu saja apapun yang terkait dengan apa simpulan atau argumen simpul dari sekian pembahasan ya lebih baik karena ada ruang khusus yang Bapak sediakan itu pertama yang kedua paragraf yang saya garis bawah yang dibawahnya ini ini tentang memahami pelajaran loh kok masih ngomongin ini lagi menjelang finish kok masih ngomongin ini lagi ini seharusnya selesai di bagian awal gitu Pak udah gak gak perlu lagi ada ini ini harusnya ada di bagian awal Pak di bagian intro itu sudah sudah ngomongin ini pertanyaannya apakah tidak ada ada sebetulnya Pak kalau begitu apa maknanya oh berarti terjadi pengulangan berarti kemudian apa namanya proses untuk ini pasti kalau orang asesor yang membaca orang seperti Prof. Martin Pak Aniam ini membacanya ini tidak efisien oh ini berarti kita sebagai pengelola reviewer editor itu tidak apa namanya tidak teliti untuk membangun kerangka kerangka rumah artikel ini nah ini bicara soal fokus Pak tetapi muncul lagi di bagian akhir sebelum kesimpulan gitu ya Pak ya catatan saya Pak Sohon mudah-mudahan ini bisa membantu bagus sekali memang berat kita ini tugas kita ini berat kadang-kadang memang yang begini ini harus kita tarik Pak kita oper Pak kita taruh bagian depan sehingga kemudian kadang-kadang masalah ini kalau kembalikan ke penulis belum itu balik belum itu balik akhirnya kemudian kita sendiri yang harus menjahit nah kita memang harus melakukan itu karena kita jurnal yang masih dalam dalam taraf struggle nah tidak sedikit memang penulis kok beda ya dari dulu yang saya submit gitu oh kok beda ya gitu kalau persoalan menarik pengemasan substansi tempat dan seterusnya menurut saya tidak menyisatkan masalah nah masalahnya disini justru menjelang finish itu barunya tater Pak ibarat apa namanya apa namanya Rossi gitu Pak Rossi itu mendekati laps mendekati laps terakhir Pak barunya tater apa namanya staternya itu Pak itu itu menunjukkan bahwa Rossi tidak menguasai apa persoalan jadi menurut saya akan jauh lebih baik kemudian yang untuk jenis-jenis Bapak tarik aja masuk di bagian luar jadi semuanya selesai pendahuluan orang pengen membaca apa sih maksud jenis ini baca abstract orang pengen tahu agak lebih detail baca introduction lalu baca simpulan nah bodi itu supaya untuk dibaca cepat bodi itu ada detailing dari apa yang ada disitu nah sementara ini muncul lagi di bagian ini itu yang kedua berikutnya Pak di bagian simpulan ini juga masih menyisakan masalah Pak Michael Suhono yang saya hormati Pak Michael Suhono nah coba Bapak lihat di bagian conclusion ini 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 mirip-mirip Pak dengan dengan bagian abstract ini mirip-mirip walaupun kemasannya berbeda masalah berbeda coba kita lihat apa namanya ini bicara soal apa namanya bagaimana kemudian artikel itu ditulis kemudian bagaimana studi selama tentang itu tentang persoalan pendidikan di masa pandemi kemudian bicara peta kajian tidak ada selama ini lalu bicara fokus artikel ini gitu Pak ya nah berikutnya bagaimana penelitian itu dilakukan baru kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemudian apa perbaikan pendidikan itu harus menjadi penelitian jadi ini substansinya substansinya ini harusnya ada di ada di abstract harusnya ini ada di bagian-bagian jadi isinya isi conclusion itu menurut saya adalah satu reviewing argument reviewing argument itu sederhana begitu Pak reviewing argument bukan copy and paste dari pembahasan di atas tapi di review reviewing nah kalau ada implikasi apakah teori macam-macam itu dibutuhkan jatuh setelah reviewing argument gitu ya oh masih ada lagi Pak mohon sabar Pak Michael Suhono masih ada lagi ternyata edisi dua warna itu menarik memang Pak edisi dua warna itu menarik kalau kemarin jurnal apa kemarin itu ya hari Jumat itu warnanya merah sama hitam syariah apa Pak kemarin itu ya nah kalau sekarang itu biru sama hitam Pak biru sama hitam dan ini tidak hanya satu halaman Pak hampir di semua halaman Pak Pak Suhono muncul gitu Pak jadi kita hati-hati betul ketika kemudian meng-convert file MS Word ke PDF kita pastikan memang tidak ada lagi yang berlainan warna gitu memang langit itu Pak kalau satu warna tidak menarik kalau banyak bintang jadi menarik tapi itu bedanya Pak langit dengan artikel jurnal gitu ya Pak Suhono ada yang ingin disampaikan Pak Suhono silahkan Pak Suhono ya sebelumnya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih terima kasih kita dalam kita dalam mengedit naskah Pak karena memang posisi yang paling-paling berat itu kita di bagian discussion itu jadi ketika kita kembalikan hasil review kepada author dan untuk apa namanya menambahkan menambahkan perihal contribution and implikasi implications kontribusi penelitian implikasi dan finding itu kebanyakan mereka benar-benar tidak follow disitu jadi mau tidak mau kita harus berorientasi untuk belajar untuk menemukan finding itu menemukan kontribusi dan lain-lain seperti itu dan mungkin yang tadi juga kesalahan mungkin kesalahan dari tim kami dalam proofreading seperti itu dan untuk apa untuk tampilan cetak versi cetak ini mungkin kesalahan dari ketika kita convert seperti itu dan kita ini jurnal ikrok ini mulai apa namanya mengubah template itu 2019 akhir dan dan sebagian dari teman-teman editor juga ada yang baru juga mungkin dari teman-teman yang apa namanya kurang selektif atau bagaimana itu mungkin kita akan apa namanya evaluasi kembali Pak jadi artinya gini Pak jadi kita di tim editor tim editor persoalan substansi jadi beratian seperti ini mohon Pak Suwono juga memperkuat tim teknis harusnya tim teknis yang menyelesaikan gitu ya mulai tim IT sampai soal-soal teknis terkait dengan naskar supaya tidak muncul dua warna seperti ini ini harusnya selesai di internal tim teknis supaya pekerjaan Pak Suwono ini mikir mikir negara ya nggak mikir teknis begini gitu Pak Suwono jadi artinya setiap lini penting untuk kita evaluasi bersama-sama dan sudah menjadi kewajiban kita bersama begitu ada amanat seperti ini untuk kita pertahankan kita tingkatkan kualitasnya gitu ya Pak Suwono ya ya terima kasih Pak terima kasih Pak Suwono nah berikutnya saya ingin penampilkan Bapak Ibu sekalian jurnal ini saya mohon izin ini Pak Kusmana sama Ibu Dewi ini Pak Kusmana sama Al-Mukar sama Ibu Dewi ini ada ya Pak Niam ya sudah Saya tak nge-chat Pak Gusmana sama Bu Dewi. Saya nggak melihat Pak Nih. Pak Nih melihat Pak Gusmana Pak Nih. Nah itu, saya belum nge-check ini. Mestinya ada, Pak Nih. Jadi panggil aja, yang mau wakili jurnal KUHAS. Gusmana nggak ada Pak Nih. Mokok dilanjut aja dulu Pak Nih. Karena nggak ada Pak Nih. Nanti kayak jurnal Kapan Hari itu ya. Sudah kita ngomong orang yang nggak ada. Mokok Pak Nih, lanjut Pak Nih. Bentar ya. Kita coba lihat dulu Pak Gusmana. Sambil nunggu saya boleh nanya? Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Terkait perbedaan warna tadi. Kalau itu dimaksudkan untuk semua citation. Apa ya, pokoknya penulis itu kemudian ditautkan langsung dengan kalau website, rujukannya itu, maka kemudian langsung biru begitu. Gimana Pak kalau dibuat seperti itu? Di Nobel kemarin yang terakhir itu dibikin begitu. Jadi tulisannya si A, nanti langsung kalau itu online, langsung ditautkan dengan sumber aslinya itu. Yang online begitu, jadi akhirnya biru warnanya. Apa nggak? Gimana itu Pak? Yang pun dengan Prof. Saya boleh nanya juga Prof. Silahkan. Dengan Prof. Sulihari tadi itu. Silahkan Mbak Mukri Min. Baik, terima kasih Prof. Ini saya punya tulisan dua. Satu di Kyoto, satu di, apa namanya, satu di Sudis Asia Research itu, yang di London. Ini saya lihat yang di London itu, di Suas itu. Yang biru, yang seperti yang diungkap tadi Prof. Sulihati, itu tahunya, karena mungkin ini pakai Mendeley, itu jadi biru. Nah, kemudian yang di, yang di Kyoto ini, ini semua jadi hitam. Jadi, kira-kira gimana tadi? Misalnya kalau misalnya bukan untuk dalam hal warna, perbedaan warna tadi yang diungkap tadi itu Pak Prof. Saki itu. Kalau misalnya memang untuk, karena saya lihat ini sudah versi online dan versi cetaknya ini. Ini yang tahunya itu warna biru, Prof. Nama hitam, yang di referensinya ini, yang di inteks referensi maupun dengan ini, itu warna biru, Prof. Terima kasih. 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 Saya kira pada perspektif itu. Secara keseluruhan, tergantung memang kebijakannya. kebijakan dari jurnal, dan kemudian platform di jurnal internasional seperti apa, itu juga akan mempengaruhi terhadap tren bagaimana pengelolaan dan penyajian dari satu artikel naskah dengan bentuk yang warna-warni atau tidak. Sekarang kan menjadi tuntutan kalau menjadi warna-warni itu kemudian mudah untuk ditangkap dan dilihat dalam bentuk yang online ataupun yang ceta. Tapi kemudian sekali lagi tergantung kepada kebijakan dari jurnal untuk konsisten menetapkan dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan itu di dalam operasionalisasi dan penerbitannya. Itu kuncinya. Kuncinya sedemikian. Ada lagi, kalau tidak ada, ini sudah menjelang memang waktunya, tapi kita cari-cari tadi yang Pak Kusmana dan Dewi tidak nampak munculnya di layar ini untuk kehadirannya. Nah, mestinya kan Anda lebih dari 30, kalau pesertanya saja kan Anda 15 kali 2, itu 30. Sementara kemudian ini plus narasumber dan host, hanya 28 yang ada di dalam participantism ini. Oke, ya ditunda saja kalau begitu untuk yang jurnal yang belum ada. Berikutnya nanti kita juga akan di setiap sesi ini juga akan bedah jurnalnya. Dijadwalkan kalau kita lihat masih ada lagi nanti yang terkait dengan publication ethics. Kita coba melihat membedah bagaimana Komite on Publication Ethics itu melakukan satu rambu-rambu yang biasa dipakai sebagai dasar dan best practice bagi jurnal-jurnal. Begitu juga nanti Anda sesi juga secara khusus di hari satu hari sebelum hari Senin. Kayaknya di hari Senin itu juga untuk membedah ataupun tema yang terkait dengan bagaimana sebenarnya si substansi artikel jurnal internasional itu secara khusus. Itu secara khusus, secara teoretik akan disampaikan untuk branding ke berbagai macam model-model dari artikel jurnal internasional. Dan kemudian sehari sebelum berakhir nanti kita akan lihat juga bagaimana untuk ke latihan, ke submit, ke skopus itu melalui laman yang untuk latihan ya. Laman untuk latihan, untuk evaluasi diri. Jadi bisa kita manfaatkan itu untuk mengetahui disitu sangat detail potensi apa saja sebenarnya item-item yang harus diperhatikan pada bagian-bagian yang menjadi isian di formulir ketika saat kita mendaftar untuk deksiasi skopus. Nah, dari situ kita akan tahu apa parameternya dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum untuk melakukan submit yang sesungguhnya itu. Sambil untuk evaluasi diri, jauh mana jurnal Bapak-Ibu sekalian itu untuk ke sana, sudah siap atau belum. Kalau terlanjur, sambil di situ kan itu latihan. Jadi tidak akan kena embargo. Jadi itu makanya disediakan untuk forum untuk evaluasi diri yang untuk latihan gitu. Nanti link-nya akan kita berikan. Saya kira demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, minggu hari Jumat nanti kita lanjutkan untuk bedah jurnal dan juga untuk tema yang terkait dengan publication edik. Pak, tanya Pak. Nanti aja. Silahkan. Tanya Pak. Ini Pak tentang reviewer. Selama ini kita kan agak susah mau minta tolong reviewer itu. Kadang kita minta tolong satu, di-assign atau kadang di-assign dua. Yang satu enggak ngembalikan. Ditage lupa-lupa terus. Akhirnya seringkali ya satu. Atau seringkali, atau kadang-kadang kita aja yang review sendiri, akhirnya dinamakan reviewer lain. Nah itu untuk penilaian di Skopus ataupun Sinta, itu pengaruh enggak Pak? Kalau jumlah reviewer cuma satu atau dua, atau bagaimana gitu. Tentunya untuk diakreditasi itu akan dilihat yang dokumen reviewnya itu ada apa enggak. Dokumen reviewnya ada apa enggak. Tentu untuk kepentingan yang bersifat administratif, kita sebagai pengelola jurnal harus mau nampilkan itu, harus menampilkan dokumen reviewer itu. Tapi untuk dari penilai itu nanti akan sifatnya juga acak untuk melihat itu. Acak untuk melihat dokumen reviewnya itu. Nah, kalau untuk akreditasi yang terkait dengan kenaikan peringkat, yang dari Sinta 3 ke Sinta 2, dan seterusnya, itu kan tidak perlu banyak nomor yang disubmitkan, hanya cukup satu nomor. Artinya, untuk serius melengkapi komponen-komponen yang mestinya ada di dalam dokumen OJS, itu juga tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Hanya karena satu nomor itu kan, satu nomor kalau artikelnya 6 sampai 9, itu kan juga sangat memungkinkan untuk bisa serius untuk mendapatkan itu. Itu yang mesti harus dipenuhi memang. Harus dipenuhi. Kalau reakreditasi ya, atau naik peringkat itu. Nah, hanya satu. Dan akan dilihat kalau begitu-begitu. Kewalik kalau nomornya banyak untuk yang awal, itu nanti akan dilihat secara acak dokumen reviewnya itu ada apa enggak. Di skokus tentunya, di kebijakan, polsi jurnal harus jelas pilihannya apakah be-review, double blind be-review atau bukan. Yang tertinggi adalah double blind be-review. Nah, tentunya itu juga harus juga ditunjukkan, biasanya juga diminta itu URL-nya ataupun dokumen yang terkait link, yang terkait dengan dokumen yang berkaitan dengan reviewnya itu. Nah, peluangnya kalau di skopuskan, yang disubmit itu adalah hanya 9 artikel terbaiknya, sehingga dengan demikian kita bisa pilih-pilih. Kalau terjadi kendala di dalam mendapatkan reviewers dengan posisi yang sedemikian itu, dan itu memang ya sangat wajar. Sekarang di jurnal begitu banyak, pekerjaan dari para reviewers ini juga sangat banyak sekali. Kemudian menjadi konsentrasi untuk bisa melakukan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban yang bersifat sukarela ya, semacam ini biasanya sukarela kan reviewers itu. Atau mungkin Bapak-Ibu sekalian ada yang membayar reviewers dengan bayarannya setiap huruf. Jadi tergantung berapa banyak hurufnya. Kalau tergantung banyak huruf, bukan banyak kata, itu nanti kan jadi top itu. Dengar Pak Aprison itu ngasih biaya umroh, Pak. Yang kita akan daftar kalau begitu ke jurnalnya Pak Aprison. Jadi itu siasannya untuk kepentingan itu. Tapi yang sesungguhnya yang dibutuhkan untuk perbaikan jurnal, mengapa harus hadir reviewers itu, ya juga di secara substansi yang bisa mengawal bidang keilmuan dari artikel itu yang sesuai dengan reviewers, itu ya itu. Tujuan utamanya di sana. Perkara dokumen itu adalah perkara yang bisa diadakan. Dan diadakan. Kalau dokumen. Tapi intinya substansi itu bisa terlayani dengan baik. Bagaimana mencari reviewers? Ya memang banyak halangan-halangan untuk bisa mendapatkan yang memang betul-betul mau. Tantangannya di sana memang. Dan kalau tidak menemukan editors, memang harus mempunyai satu posisi yang kuat untuk bisa mengawal artikel tersebut melalui satu proses-proses yang review dari editor dan juga review dari reviewers itu sendiri. Jadi review itu kan tidak hanya dari reviewers kan. mestinya idealnya sih memang antara reviewers yang berbeda. Ketika ada double blind, maka dua reviewers yang berbeda. Ketika terjadi kontradiksi antara satu review dengan review yang lain dari sisi saran misalkan, oh satunya menyarankan untuk diterpetkan karena artikel ini baik. Tapi ternyata yang satunya justru menyarankan I strongly recommend not to publish this article. Nah kalau begitu kan menjadi repot, maka perlu mengandalkan reviewers yang ketiga. Tapi kalau sulit mendapatkan reviewers yang ketiga, maka editor kan bisa berfungsi untuk bisa menengahi dari kepentingan yang berbeda dari reviewers itu. Baik, jadi sinergi untuk kepentingan itu menjadi tantangan dan tanggung jawab kita sebagai editor di dalam mengelola jurnal. Saya kira begitu ya. Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Jangan lupa untuk daftar hadirnya diisi ya. Sekian dari saya. Mari kita tutup bertemu ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Siap, siap. Terima kasih, Pak.